Sub indo by broth3rmax BG Games Bandung Maranatha lebih tepatnya disini gue gak sendirian gue bareng Gor Halo 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 dan yes finally kita di penghujung acara disini ya untuk finalnya The Prime wawan bapak wanak setan sebenernya bukan bapak wanak setan ya disini kalau lo liat untuk starting line up nya itu dia adalah Gabungan sih iya NXL dan RRQ Di mana disana dia punya ada Sing juga ada Frankor juga ada 3 dari NXL ya ya gak ya Iya Ada Garuda Infinity juga ya Iya Iya jadi ada gabungan dari 4 tim ya gitu Oh tuh ya Banyak banget disini melawan tim The Prime dan di The Prime kalian melihat koala Nanti kita bakal bikinin deh artikel gosipnya ya pokoknya jadi tungguin aja untuk dibuat di Indonesia gosipnya bakal kayak gimana Hahaha Oke Oke back to the game Back to the game dulu Vic disini kita sudah ada 2 band dari tim bapak wanak setan ya ada Beastmaster dan juga ada Chen disini lagi-lagi ya gak ada Chen buat damar disini Berbahaya banget emang Ya udah dan disini untuk pemilihan Beastmaster memang The Prime gue liat beberapa kali dia selalu menggunakan Beastmaster ya dan kayaknya ini bakal dihindari karena kita tau disitu untuk skill prime error nya aja dia bisa dengan mudah itu melakukan disable 1 hero dan itu bakal fatal tentunya bakal di targetkan ke core hero dari The Prime apa namanya bapak wanak setan nantunya Dan ya udah kita liat aja nanti Oke dan disini kita liat di pick pertama ada Undying yang memang buka lebarnya untuk pemilihan Undying disini karena dari end pass nya aja disini tidak ada hero-hero yang melakukan Undying karena biasanya disitu di awal-awal Undying pasti langsung di secure band disini ya dan disambung dengan Gyaracopter juga Nah ini dia yang menarik adalah Gyaracopter langsung di pick di second pick gitu melihat ada Undying karena berbahaya gitu Nantinya pasti ketika dia gak mempick Gyaracopter nya ini juga apa namanya langkah untuk menyelamatkan sih langkah untuk menyelamatkan Undyingnya disini kalo kalo sampe ada Gyaracopter dipick sama team The Prime itu bakal bahaya banget Karena karena udah pasti punya gitu ada The Prime nanti bakal ngepick Gyaracopter di second pick nya dan sekarang akhirnya second pick dia mempick Enchanters disini untuk Bubu lagi ya Ya di seperti game sebelumnya dimana Enchanters disini di perannya di mengubah seorang Chen ya dimana Chen disini di band dan masih ada Enchanters memang Enchanters yang dia bisa mengambil creep hutan gitu ya walaupun memang gak punya hand of God dia gak punya heal dark global Tetapi seenggaknya dia masih punya skill apa namanya nature attendant dimana ya masih ada apa namanya tambahan regeneration untuk teman temannya Dan untuk melakukan genking juga ini sangat bagus nanti bakal melawan Lashrak ini seperti lain apa yang ditunjukkan di game sebelumnya gua lupa itu dia melawan Enchanters Tapi ada Enchanters dan juga Lashrak disini Iya dan kita sudah ada banyak banget band disini Shadow Demon Shadow Demon oke ada Bristol Bag juga dari tim Bapak Wanang Setan Sementara dari tim The Prime disini untuk fase kedua band nya disini ada Witch Doctor dan juga Crystal Maiden Crystal Maiden Crystal Maiden ya Gimana? Gimana ya agak sedikit jarak sih gua liat untuk Crystal Maiden di jajaran band gitu Karena masih ada hero-hero lain yang pat buat di band Tapi mungkin disini ada kaitannya sih dengan Bapak Wanang Setan dengan kombonya ini Mungkin bakal melibatkan Crystal Maiden nantinya Karena kita tahu ya untuk ultimate dari Crystal Maiden itu sangat mengganggu dimana ada 2 skill Dengan hero yang berskill area disini dan itu sangat mengganggu Ketika anda yang menggunakan tombstone dan Jarek Opter menggunakan cooldown nya Mungkin disitu bakal ada Crystal Maiden yang berusaha untuk membantu Menambah damage area untuk Bapak Wanang Setan Dan gua rasa disini cocok sih untuk seorang Crystal Maiden di bank Radian's pick Oke Dan di pick ketiga disini ada Rubik Memang sepertinya lebih memberikan efek disable disini untuk seorang Enchantress mungkin Karena nanti bakal terkena telekinesis Lashrack juga seperti itu Dan Rui juga selain spell steal yang lumayan cukup menyusahkan nih Lumayan cukup nyebelin untuk Apa namanya hero-hero yang ada di The Prime Ya mungkin nanti disini dengan telekinesisnya Kita tahu itu adalah salah satu skill disable yang cukup bagus sebenarnya Dan mungkin disini Lashrack sekalaupun dia mengeluarkan Diabolic Addict Mungkin nanti bakal dengan mudah gitu ditangkap dengan install ya Apalagi disini ada Jeracopter dimana kita tahu disitu cooldown dan ga ada telekinesis Mungkin disitu akan 100% terkena 2 missile cooldown yang nanti jatuh gitu Dan ini gua rasa sangat bagus sekali sih Kalau misalkan dari segi spell steal gua gak tahu ya Sedikit sulit juga karena ada Dazzle Dia bakal mencuri Shallow Grave gua Itu butuh apa namanya Fast hand yang cukup bagus Berasa untuk mencuri Shallow Grave Untuk Enchantress Impetus Rubik agak sedikit sulit karena Kita tahu ya mananya itu kurang sih Cuma untuk range-nya cukup bagus mengambil Impetus Gua agak sedikit penasaran juga disini sebenarnya Rubik Tapi gua rasa bakal lebih ke Disabler dibandingkan Harus bermain spell steal disini Karena tidak ada hero-hero signifikan yang bagus untuk dicuri skill-nya gitu Setelah check Ya udah sementara waktu ada Puck disini ya Ada Puck sebenarnya bagus juga kombonya ya Gyarokopter, Tombstone, something ya Area of Effect ya Puck Ada apa? Coil tentunya, Dream Coil Abis itu cooldown Dan nanti bakal disusul sama Tombstone Dan Rubik disini juga seperti yang gua bilang tadi Bakal berbahaya tapi disini dia juga masih Walaupun gua bisa gua bilang gak terlalu bagus untuk spell steal-nya Mungkinnya masih bisa men-spell steal Komor 2 yang paling bagus adalah Dazzle dan juga Last Rack disini Untuk Enchanterus, Draw Ranger gak disini Dan juga ada pick 4 untuk The Prime disini ada Draw Ranger ya Draw Ranger kayak... Disini dia bakal main 5 range seharusnya Ya harusnya sih ada 5 range Udah ngeliat Enchanterus, Dazzle, Last Rack, Draw Ranger disini Tower bakal dihancurin dengan mudahnya seharusnya Dan Bapak Anang Setan pilihannya adalah Dia bermain lebih offensive dari The Prime Atau dia bermain defensive gitu loh Iya dan disini The Prime kayaknya Kalo misalkan ingin bermain push gitu, bermain cepat Mungkin bakal ada Dissage sih di game ini karena Ya hitung-hitung buat nambah, apa namanya Menambah kapasitas push gitu Yang bisa dilakukan oleh The Prime nanti Dan ya kita tahu familiar ditambah dengan precision aura itu Gua rasa bakal fatal banget Damage yang bakal dihasilkan untuk seorang Vsage Dan... Gimana? Oke Dan Puck disini ya Untuk Pau Anak Setan disini Ya lebih bermain area Sebenernya mungkin nanti bakal ada 5 man war Yang akan dilakukan oleh Pau Anak Setan Dimana Karena kita lihat juga disini Hero-Hero yang ditunjukkan itu ada Puck gitu Dengan Dream Call-nya gua rasa disini cukup bagus Terus Rubik juga Dengan Fatball sih Bisa mengurangi damage Damage ke Draw Ranger disitu Dan gua curiga disini Kayaknya bakal ada agresi 3 lane Yang ditunjukkan oleh Pau Anak Setan Tapi gua Kita lihat saja nanti lah Dan The Prime dia butuh 1 flaner lagi sih No, dia butuh 1 support lagi 1 support ya Seharusnya dia butuh 1 support lagi Dimana Zerokopter bakal berada di Carry mereka Bakal ditemani sama 2 support Enggak, gua The Prime Oh sorry, The Prime Iya The Prime, The Prime ya Aduh, mulai Ya kalo Bapak Anak Setan Bener kan ternyata offline yang dipik Maksud gua dia Prime Tapi, tapi bener Tapi bener yang Berarti persepsi gua yang salah itu bener Dan ternyata Abaddon disini ya Iya Ini bagus, ini bagus kalo menurut gua Dimana Abaddon bakal berada di depan Dia punya skill yang Apa namanya Borrow Time gitu Dia punya Borrow Time, dia bakal maju ke depan gitu Dia bakal menjadi Samsak 7 Creating Space Untuk Draw Ranger tentunya Dan juga Enchanteress Dimana Enchanteress juga Merupakan salah satu damage healer right click Dengan impetusnya itu gak bisa dipandang enteng gitu Ditambah lagi Ada apa namanya Damage Range Tambahan ya Dari Draw Ranger Untuk temen-temennya Semuanya dengan 4 range gitu loh Karena ada Clockwork Commort gua bagus Dimana Untuk melawan Draw Ranger Lo butuh Hero dengan Gap Closer yang bagus gitu loh Dan disana Clockwork ada hooknya Pak juga bisa dengan Illusory Orb Dan dia pasti bikin Blink Dagger Dia harus mengunci bergerakan dari Draw Tapi Bahayanya adalah Lebih cepet mana Pak Menginisiasi Draw Atau Pak Atau Draw Ranger mengeluarkan gasnya Ya itu Yang betul-betul seperti ini ya Suara lo Ya Apa ya itu Kayak Tanding Cowboy satu lawan satu Lo tau gak Yang pelurunya lebih duluan keluar Itu yang menang Ya Seperti itulah Eh suara gua masuk Oke Dan Gini Gua kayaknya disini Sepertinya dari BAS Kayaknya bakal ada aggressive three lanes Dimana Endeng mungkin bakal satu lawan satu dengan Abaddon Mungkin saja ya Karena Di bawah Kalau misalkan ada Rubik gitu Dengan mengharas Draw Ranger Kayaknya ini Kayaknya ini cukup bagus Tapi disini Draw gua liat Dia bergerak ke rune atas Kayaknya dia bakal ngisi mid ya Iya Tapi sebelum itu Gua bacakan dulu Untuk starting line up nya gimana Oke Lupa ya Sorry Oke Dan gua bacakan dulu Untuk starting line up nya disini ya The Prime melawan tim BAS Untuk Final Corsair Gaming Arena Live at Digi Games Dan First Blood What the hell Masih pagi boss Masih pagi boss ya Belum Belum nambah itu Masih ngurang waktunya Dan Gyrocopter Tadi berhasil mendapatkan kill Koalir Fan Guy disini Dan oke Untuk starting line up nya disini Gua bacakan dulu Untuk tim The Prime Ada Navari Di Abaddon Bubu Di Enchantress Ruby Di Lesrek Farhan disini Koala ya Di Draw Ranger Terakhir ada Ally Di Dazzle Sementara dari tim ABAS disini Ada Koalir Fan Guy Di Gyrocopter Greymon Di Undying Baby Poe Di Puck Blast Famous Di Rubik Terakhir ada Sub Di Clockwork Dan Kalo begitu Selamat menyaksikan Para Viewer yang Tercinta tentunya ya Tercinta Aku mencintaimu Kalian semua Semua apaan sih Oke dan disini Draw Ranger Ternyata dia memang mengisi mid Dan Satu lawan satu Melawan Puck disini Dan Gua sedih Disini agak sedikit penasaran Dimana Puck Otomatis bakal Terus menurus di haras Dan dia agak sedikit sulit Dengan bermain pasifnya gitu Karena Gimana ya disini Karena Memang disini untuk Pasifnya itu Dia durasinya 6 detik ya Untuk cooldown Dan dia gak akan bisa Pasif terus menerus gitu Kecuali berusaha untuk menghindari Gas dari Draw Ranger Dan ini kayaknya Agak sedikit sulit memang ya Tapi kita lihat aja nanti Ya dan sementara di mid lane Iya draw Ranger Bahkan melawan Puck Untuk di lane atas Kita lihat Abaddon Dan disini Navarri yang menjadi off lane Dalam keadaan bahaya Body block by Rubik Yang sepertinya sudah lelos Kuda Abaddon Lebih lincah ternyata daripada Badan Rubik Itu dia Apa namanya Meat Blaster I don't know Done oke Oke udah Di bawah kita lihat disini Untuk Clockwork apa kabar disini Clockwork Dia melawan dua lane ya Dia melawan dua lane Defensive Masih lesrek Dan juga Dazzle Dia seharusnya bakal ngambil Nggak Disini masih satu setengah menit gitu loh Dan Dia kayaknya agak kesusahan Untuk berada di lane Dia masih level satu Nggak Dia level dua ternyata disini Jadi sebenernya Belum terlalu ketinggalan gitu Karena kita melihat disini Lesreknya juga masih level dua Dan Dazzle masih level satu Dan bener-bener Dizoning out Bener-bener di zoning out oleh Dazzle ya Si Damar ngeluarin creep apa sih Creep yang ini Oh Bubu Bubu disini Terlihat seperti oleh Andai Dan dia harus mati sepertinya Tapi belum Belum Karena ada dua creep di belakangnya Greymon disini Bubu berhasil di kill seharusnya Oleh Pakdan Betul sekali Berhasil di kill KAMI 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 Jir kaget gue Hahaha Berhasil di kill seharusnya Baik sekali Damar What a fucking play Dan masih dikejar ternyata disini Andaing ya Masih dikejar Andaing ya Masih dikejar Andaing ya Udah baru itu capek Tapi it's okay Dia mendapatkan A1 pada akhirnya Tapi sementara waktu Baby pull Kamehameha lagi disini Masih ada face shift Masih di right click Dan Nggak bisa sepertinya Udah terlalu risky disana Dan bener-bener disini Damar ngacak-ngacak Banyak banget jungle Dan juga mid lane disini Sehingga drill ranger Bisa mendapatkan space Yang sangat luar biasa Untuk mendapatkan last hit disini Yup Dan disini gue lihat Di bawah Lashrack aman-aman aja ya Dimana dia bisa bebas Untuk farming Dan dazzle nya juga tadi Berusaha untuk melakukan pulling creep Dan ini tentunya Agro creep nya Bakal lebih cepat masuk ke Taurah bawah ya Dan Disini gue rasa Lashrack bakal lebih mudah nanti Untuk mendapatkan Bloodstone nya Dan ini bahaya Kalau misalkan Lashrack Sampai punya Bloodstone itu Bisa Dengan instan ya Melakukan spam skill Karena kita tahu Untuk efek Bloodstone sendiri Dan menambah regeneration Tambahan Darah Dan juga mana disitu Dan ini memang Item core yang paling dibutuhkan Lashrack di awal-awal gitu Ini mirip seperti Timbersaw Ini mirip seperti Timbersaw Item build nya Ya dan Navari juga Kita bandingkan dengan Clockwork Dia level 3 Ternyata sama-sama aja ya Malah Navari yang sepertinya Kalah dalam level Walaupun sebentar lagi Bakal nyusul Dia level 4 sekarang Clockwork Dia gak ke aras Dia gak ke aras Memang dia bener-bener ngejaga jarak Dari awal gitu Dengan Lashrack Dia mempunyai lightning storm Di level 2 Dia gampang banget untuk mengaras Clockwork gitu loh Dan ditambah ada split out Mungkin gak bisa ngekill Tapi at least dia Bakal ke aras terus gitu Apabila Jaraknya gak 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 terjaga gitu ya Apa sih jaraknya gak terjaga gitu Apaan sih maksudnya Gak tau gue juga Dan sebentar di mid lane Kita lihat Koala Sudah melihat sepertinya ya Pergerakan dari Undying Dan juga Rubik Nah ini dia nih Gremont Gremont bahaya disini Ada 4 di mid lane loh Untung mendapatkan Koala Disini ada gas mengenai Satu aja gasnya Dan ada Abaddon Apotic shield Great timing disana Benavari Dan clockwork Clockwork disini Sementara waktu Wow The Ranger berhasil Diambil ternyata Satu untuk satu Postinya sementara waktu Rubik Berhasil di kill Oh Enchanters Dan Enchanters juga berhasil di kill oleh Jairo Disini udah Jadi Jadi pandangan perang di mid lane cuy Dan mendapat 2 untuk 2 sekarang Navari Mendapatkan double kill disana Nice Ada yang teriaga Ada yang teriaga Hahaha 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 Dan Oke Memang disini Backup yang ditunjukkan oleh The Prime yang sangat bagus sekali Dimana tiba-tiba disitu ada Navari Yang Langsung menghancurkan kondisi war yang tadinya Apa namanya Seorang Draw Ranger yang ingin digeng malah Ada bantuan dari Navari disitu dan akhirnya Bisa dengan mudah gitu Membunuh seorang keluar dan Enchanters juga tadi Berhasil dimunuh tapi ya Ya dan sementara skor untuk team kill sekarang 4 sama ya Masih Masih dibilang masih seimbang juga gitu loh Network juga belum Gak-gak banyak perbedaannya Masih 1000 aja di menit awal Di menit 5 ini Dan sementara waktu undying disini Jadi dia seorang undying support gitu loh Dan apa namanya Potensi Oh Tom Stone Bubu Bubu Disini Oh Ada 3 disini Bubu Masih ada Apotic shield ternyata dari Navari Dan Koalervan Guys Mengejar Bubu disini Masih bisa hidup ternyata dia dan Koalervan Gak disini Cyanocopter Dalam keadaan bahaya Dan hanya ada seorang Dazzle ya Ternyata yang belum naikkan percentage Gak terlalu berbahaya sepertinya Gagal tadi disana Andai yang juga hampir di-kill Hampir di-kill Greymonnya disini Iya dan Gini Karena Bubu Dia langsung mengambil skill Natural Attendant ya Dimana tentunya Bakal ada tambahan di arah disitu Walaupun disini Mana usage nya agak sedikit Banyak ya 125 mana Tapi Ya masih sempat aja Karena Sekalipun terkena roket baris disini level 3 Tapi Gak terlalu masalah sih Karena ada bantuan dari Navari juga Yang mengeluarkan Apotic shield nya gitu Dan gue rasa disini aman-aman aja Tapi di kanan sementara waktu Ada Dream Coil disini Bubu Mengenai dua disana Mengenai Navari dan Bubu Dan ada cooldown Bubu Is gonna die Navari sementara waktu Belum ada borrow time Dan dia belum mati Babypo Babypo Satu right click disana And invisibility run ternyata Gak bisa terkena miss coil disini Babypo masih bisa selamat Masih bisa selamat Satu Untuk dua posisinya ya Dan Lesrek matinya di bawah mati Iya Dia mati di atas ternyata Babypo Dia harus TP disini Dan yes dia bakal TP Yap Abaddon sementara waktu Navari Tadi hampir terkena kill Belum berhasil Sementara Durranger nya Apa kabar Signific Dia level 6 Sudah mendapatkan Marksmanship nya Tapi dia Dia naikin stat ya Dia naikin status 2 kali Satu kali apa Dua kali ya seharusnya Dua kali Dia ngambil satu Frost Arrow Satu Gas Satu Precision Aura Dan satu Marksmanship Iya Dan ada skill satu Sky Redmatch disini Apa Kurir Kurir ada perang Ini Memang untuk build skill nya Gue baru ngeliat ya Tapi ini berguna banget Seorang Draw Ranger Gimana dia menambahkan status nya Ya lumayan sih Untuk menambah Apa namanya Strength Darah gitu ya Dan Nggak sih Nggak akan Nggak akan sampai ke kill disini Tapi untuk Pucks sendiri ya Dia Sulit banget gitu ya Untuk Mendapatkan space di mid Dia terus-menerus diharus Oleh Draw Ranger Dan sekalinya Pengen nge-gang Draw Ranger Sangat cepat backup yang ditunjukkan oleh The Prime disini Dan Dan kita lihat Enchantress disini Dia level 5 Dan dia sudah menyelesaikan urn Dia sudah mendapatkan Hellbear Smasher Dan juga Satir Tormenter Mungkin Barang lain bakal diambil towernya Tapi sementara waktu Clockwork disini Dia sudah menuju Menuju kepada Lastrack disini Ada cooldown Dan damage yang luar biasa Lastrack nggak bakal bisa bertahan Dan sementara waktu Clockwork disini Dia juga harus kembali disini Posisinya Bubu Dia bakal regen terus Dan ada Missile Yang bakal menghit Bubu disini Dan Ding 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 Dan ya sementara waktu Gremont Ada Totem disini Bubu Dan berhasil dihancurkan oleh Bubu disana Masih ada Syawograve disini Alay Harus kembali posisinya Satu right click Dari koal air event guy Satu lagi sepertinya Dan yes Berhasil di kill Dan sementara waktu Bubu Enchantress No Dream coil hanya untuk Bubu Dia berusaha TP Dan Berhasil TP Berhasil TP Berhasil TP Bubu please Gila Bubu Dan memang tadi agak sering sabar Bubu yang menunggu adanya Dream coil Iya baru dia tele gitu Iya baru dia tele gitu Kalau misalkan dia tele terus ada Dream coil Tentunya bakal cancel ya Gila lah Menurut Ella aja Gak diajar juga udah tau Ya udah Ya udah Na'vari Na'vari kita lihat disini Sudah ada borotain Dan dia bakal bikin mekans disini Sudah ada headrest Dan Dia bakal menuju mekans Menuju baklor dan juga resepinya Sementara Bubu Di Dia belum level 6 ternyata Dia belum mendapatkan Impetus disini Dan sementara waktu Jarek Otter bakal farming ya Uh Banyak banget disini goldnya Bakal diambil Yes Dia butuh banget gold ini Dia butuh banget gold ini Dan dia langsung naik Networknya langsung naik Disini Membalap Droranger tadi Gimana Droranger yang tadinya peringkat kedua Pak Peringkat pertama disini Pak Blink Dagger Belum ya Tapi udah udah Dia udah bisa membeli Blink Dagger disini Udah 2300 Terus goldnya Sementara di lane atas Kita liat Bubu Bakal ngambil Dia bakal ngambil Harpy Stormcrafter disini Untuk Apa namanya Chain Lightning ya Dan langsung dibunuh Sama Ikejairocopter Oh Sad Dan Dan oke disini Abaddon Ternyata dia ingin membeli Mekanisme Kan tadi gue udah ngomong Oh iya Gue gak fokus Meskip tadi Aing teh Ngomong anjir Hahahaha Sia Ya 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 maaf 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 Maafin maafin gue gak fokus Gue gak fokus sumpah Gue gak fokus Gue gak fokus Gue baru makan Indomie sih Oke Belum makan nasi Hahahaha 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 Oke 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 Hahahaha Oke oke Balik balik Kita liat Duro Ranger Duro Ranger apa kabar disini Dia udah ada Morbid Mask Seharusnya bakal ke Madness sih seharusnya Gimana resepi Tinggal 200 lagi Dia bisa menyelesaikan Mask of Madness Belum ada upaya agresif disini Dari tim The Prime Karena kita tau dia Dengan susunan lera seperti Lesrek Duro Ranger Dazzle Dan juga Abaddon gitu Dia bisa bermain sangat agresif gitu Ada Shallow Grave Dan juga ada Abaddon Apotic Shield Ada Borotine Dia berpotensi banget tuh Memang agresif Dan sementara Ya gak aja Mid Tower ya Tower di tengah Oh iya Didinai Langsung didinai Bener banget Itu bagus Iya dan Abaddon apa kabar disini Dia Abaddon disini diberikan space gitu Untuk Mendapatkan level dan juga Mendapatkan gold Untuk dia bisa menyelesaikan Arcane ternyata Gue pengen bilang Nyelesaikan Mekans Abis itu dia beli Arcane Abis itu Nerbener Gila Iya dia pengen beli Guardian Grifts Iya iya Lu punya Mekans tapi gak pake Arcane gak enak lah Iya Iya gak? Memanfaatkan item baru Itu si Iceprog udah capek-capek bikin Abis itu tiba-tiba ada yang ngetik gitu Oh maaf anda menggunakan item baru Jangan dipernamen tetangga Iya Iya beda Boleh ya Oke 58 Sementara waktu disini Buzz unggul dalam Aprolehan team kill Dan untuk perbedaan gold Masih seperti tadi ya Masih naik turun Perbedaannya masih di bawah 500 Cuma beda 300 Gold aja Baru ada mid lane tower yang dihancurkan Disini bukan dihancurkan Di deny Lebih tepatnya oleh Punk sementara Dazzle Terlihat sepertinya babypo disini Dengan haze rune mungkin Agak Takut disini Farhan Ada dreamcoil Bluing dagger disini Untuk pake 1000 gold Mungkin bisa menyelesaikan power trade Atau mungkin ke Yule Yule scepter gitu Sementara last rack Apa kabar disini? Dia ada Arcane boost disini ya Dan ke Bracer Dia ke Bracer? Ke Bracer 2 Dia Bracer 2 Gua gatau gua Ini kayaknya dia bakal main cepet banget gitu Sehingga Last racknya bakal bikin Bracer terus Dan side smashnya juga Dia Apa namanya Tipikalnya itu sama kayak furion gitu loh Furion apa Furion itu sebenernya pilihannya ada 2 Kalo lu mau main nabrak tower itu Lu bikin Null Talisman yang banyak Atau lu bikin Bracer yang banyak Dan beli Blademail gitu Enggak sih gak Blademail juga Ada yang bikin Blademail Cuman enggak gitu Untuk nabrak tower itu Dimana kalo lo Bracer Strength lu nambah banyak Jadi lu bisa nabrakin tower Untuk apa namanya Melakukan Geng dan juga menghancurkan tower gitu Tapi kalo Null Talisman lu Dari right clicknya yang bagus gitu loh Dan kalo dari last rack jelas disini deh Pengen Ini nyoba Wah ada hook disini muncul pada Bubu Blademail Blademail Dan Bubu Bubu Kayaknya lari dia ke arah yang salah deh Tapi gak tau sih Gak tau sih Yes Dia 5 coy Sumpah 5 5 5 sumpah Gak mati Ini sih kalo kayak gini Space creatednya banyak banget loh Droranger di atas Yang Tele itu 5 loh Yang Tele itu kembu semua ke bawah 5 Sementara Droranger dia bakal bebas banget Dan harusnya bakal dapet tower Di tower pertama di yang atas ini Sumpah Ya karena gak ada Kesempatan buat Tele lagi Dan backupnya ini bakal Sangat lama ke atas ya Itu jauh banget jaraknya Dan Dia lebih memilih untuk kiasa terlebih dahulu Dibandingkan harus Membeli Apa namanya Mas of maintenance disini Mungkin disini Masnya bakal didiamin dulu Mungkin Ketika udah ada duit gitu Dia bakal mengupgrade ke satanic kayaknya ya Dan Viewer banyak banget yang nanya segitu Emang Monang kemana sih? Emang Monang kok gak main di The Prime gitu? Ntar Tungguin aja untuk gosipnya Di artikel kuart di Indonesia ya Dia bakal bikin kok artikel gosipnya Kenapa ada koala sekarang di The Prime Kenapa ada Kenapa gak ada Monang gitu Monang fan guy ya semuanya Dan sementara waktu Navari disini Hampir menyelesaikan mekanse seharusnya Dia udah bisa beli buckler disini Tapi belum untuk menyelesaikan mekanse Sementara Enchanters bubu apa kabar disini Rune of Shadow Smoke level 7 Dia bakal bikin agar name langsung gak nih kira-kira Smoke level 7? Bukan maksudnya dia level 7 sekarang Iya iya oke Bener-bener Iya dan Lestrack juga Dia bakal ke Blaston juga ternyata ya Dia Breasternya 1 dijual Dan Dia bakal Apa namanya Dia bakal disample Dia punya Arcane Boots sih seharusnya Untuk solo boosternya Iya Dari kondisi network sementara Disini Ini merupanya Drawranger udah mulai Merangkak naik Dimana dia posisinya Tadi yang ketiga Dan agak sedikit jauh juga Dibandingkan dengan Apa namanya Siapa sih tadi yang memimpin itu Pack sama Gyarocopter ya Tapi Disini memang untuk space created banget Diberikan untuk Seorang Drawranger Dan dia langsung mengambil Stack Uncreep Ancient disini Cukup banyak kalo yang dihasilkan Iya Dan disini juga The Prime itu masih menunggu Dia masih farming 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 dan farming Untuk mendapatkan item core nya Setelah dia mendapatkan item Yang dia mau Tapi sementara waktu Gue potong dulu ada Clockwork disini Yang belum lihat sepertinya Yang Belum Halo Halo Surprise Ada Ghast Dan ada Kualil Mengenai 2 disana Dan ada Shadow Grave Diberikan oleh alai Untuk Farhan disini Tapi Farhan sepertinya Gak bakal bisa kabur Tapi sementara waktu Ada Abaddon Ternyata ada hook Dan berhasil di kill Sementara waktu Clockwork Dan juga Abaddon Bakal aduh right click Dan Dan masih ada Arken ternyata Dan Navari nyerah Navari nyerah gitu aja Nah sementara waktu tower pertama Diling atas berhasil dihancurkan Oleh Gyarocopter disini Sementara waktu di lane bawah Kita lihat Wuh Wuh Impetus No My god Dia malah lari jauh Itu sumpah Damagenya sih gak banget Tapi sementara waktu ada cooldown disini LESREK Berhasil di kill Dan sementara waktu bubu juga Berhasil di kill disana Damage dari Cooldown disana Gak bisa dipandang enteng Ada Fat Bolt juga ya Dan juga Threator lebihnya juga ngambil Pulse Nova tadi Iya bener banget Dan sekarang Score 16 6-13 ya maksud gue Dan disini Dari tim Apa namanya tadi Bas Anak Bakso 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 Beramat Gak 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 Bapawan Asetan ya Ini betul-betul menggempur Team The Prime kita lihat Karena di beberapa war Dua war sebelumnya Dimana ada di Dekat Ancient Radian Dan juga di bawah Ini betul-betul Dibanti habis-habisan Dan ini keuntungan tersendiri Buat BAS Walaupun Drow Ranger Drow Ranger Tadi sempat memimpin Perolehan Network sementara Tetapi Kita lihat Puck disini Sudah 7 ribu sekarang Berbeda 200 Dengan Dibandingkan dengan Drow Ranger Dan dia udah punya Dagon Dia bakal Melakukan Instant Kill disini ya Karena Tidak ada Hero Silent Dan gue rasa disini Burst Damage yang nanti Bakal dihasilkan oleh Puck Bakal lumayan cukup bagus Oh gue Sorry sorry ada Hero Silent disini Drow Gue lupa Kita lihat disini Clockwork Dia sudah mencari Vision Disana dengan Rocket Flare nya Berusaha untuk mencari Hook yang bagus disini Untuk mempush mid lane sepertinya Tapi enggak Cari posisi Tapi belum disini Babypo juga bakal nunggu rundu sepertinya Untuk Dagon dari Babypo Kalau menurut gue Lebih cepat buat nge-kill Drow Ranger Atau nge-kill Enchantress sih Karena right click ke Enchantress itu Susah banget gitu Dia hantar sebelumnya udah level 2 sekarang BCS 70 attack slow Tapi sementara waktu ada Upaya Ocean Ternyata disini Dari Tinder Prime Wow Yang agak risky dan smoke Langsung dikeluarkan disini Bakal tijet di war Dan Navari Bakal diambil disana untuk Apothic Shield nya Tapi sementara waktu ada cooldown Mengenai Drow Ranger Navari ada Borotain Corsair Farhan disini Masih ada Shadow Grift Masih bisa bertahan Bisa gak dia bertahan disini Dia harus kabur Tapi enggak Disana ada Power Clocks Dan berhasil di kill Memang sementara waktu Babypo Berhasil di tengah ilu Syriwa perusaha untuk Kaburado Apothic Shield Berhasil di lindungi Dan sementara untuk 2 untuk 1 2 untuk 2 Sekarang posisinya 3 untuk 2 disana Berhasil di kill juga Lejarotor 4 Kehilangan 4 disana Bapak anak setan Dan team wipe disana Berhasil di team wipe Teriak Dan gue pikir Dan gue pikir Gue pikir tadi tuh Setelah Drow Ranger Berhasil di kill Berhasil di kurung sama clock Itu udah menjadi disaster gitu Buat The Prime Tapi ternyata enggak disana Leastrike nya masih bisa Mengacak Kill hero-hero yang ada di Apa namanya Bapak anak setan ini Ya dan 11.15 sekarang untuk Perolahan team kill Setelah war tadi Cukup lumayan disini 2.000 ya Langsung mengarahkan arah The Prime Perbedaannya tadi Langsung 2.000 Dan sementara waktu ada smoke lagi Sepertinya ingin Roshan lagi disini Untuk team The Prime Tapi sementara waktu ada pack Sudah ada pack Sudah ada clock ward di lane bawah Sebenernya agak risky disini Dan Tidak ada observer wardnya Tapi sementara waktu udah terlihat posisinya Udah terlihat Ada Dazzle disini Dan oh koil mengenai 3 Disana baik sekali Farhan Farhan dalam bahaya Ada hook disana Farhan terkenal hook lagi Power Cox Masuk ke dalam Koil mengenai banyak sekali disini Dan juga ada Tom Stone Alay Shellager menuju pada Farhan Alay masih bisa hidup Kilangan 1 disana Undying 1 untuk 1 sekarang posisinya Alay juga berhasil di kill Farhan masih bisa hidup disini Roshan masih sibuk dengan zombie Dari Undying Dan sementara waktu Navari Navari Tidak ada borok time Dan berhasil di kill 4 untuk 2 sekarang posisinya Team wipe lagi disini Team wipe Balas balasan team wipe cuy Balas balasan team wipe sekarang Game yang ketat Ketat banget disini Seketat ya Seketat ya Calna fitness lantai-lantai jir Oke Dimana di war pertama Di tempat yang sama Di tempat yang sama Di dekat Roshan Pit Dan itu Dimana tadi Apa namanya Bapak anak saya itu berhasil Diberikan team wipe Dan akhirnya sekarang dibalas Ini Kayaknya keuntungan juga sih Untuk BIS membalaskan dendamnya gitu Karena dia kena team wipe disitu ya Dan Kayaknya disini gak akan ada lagi usaha Roshan sih Kayaknya bakal kapok gitu gue rasa Gitu dia Dan Kalau menurut gue juga tadi Drew ranger juga di Apa Terkena lock dan cooldownnya sih Bener-bener bagus gitu Untuk Area dari cooldownnya tadi Kena banyak Kena 4 gitu Dan abis itu undying Tombstone nya juga gak berhasil hancur Bahkan sampai akhir juga Roshan juga digebugin Nama zombie dari undying gitu Aha Gitu dia Dan pak tadi sempat Nyangkut di high ground ya Dimana Illusory Orb nya bisa Nyangkut di Daerah sini nih Ini nih 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 Nah disitu Tetapi dia masih bisa membel posisi ya Dia masih bisa blink ke depan Dan Gue rasa tadi BIS bakal terkena team wipe Dan ternyata Malah Sebaliknya ya The Prime yang diratakan langsung gitu 5 hero Masa seketat sana Cici-cici di mall Kok belum? Ini viewer bener-bener Dan sementara tuh Oh Oh my god ada cooldown disini Impetus Ada damage disana berusaha untuk kabur Gyrocopter Posisi yang gak enak Seperti dia harus tipi Dia harus tipi Dia harus tipi Dan berhasil tipi Memang kurang banget Nyaris Langsung gak berhasil Gak berhasil di kill Tadi gue juga bingung Kenapa gak berhasil di kill Seharusnya Kalo dikejar gitu aja bisa tadi Tapi kayaknya udah fucked ya Makanya dia gak tau Exact position dari gyrocopternya dimana Dan akhirnya berhasil di joke Oleh gyrocopter Dan lastrike juga berhasil Melakukan deny disini Di tower pertama Sama di lane bawah ya Lastrike sementara waktu Dia blowstone chargersnya 6 sekarang Nah ternyata dia tadi Bundir ya Bundir diri maksudnya Buat yang kurang gaul Ya Dan ada hook Mungkin ada hook disini Mungkin ada hook Tapi belum keliatan disini posisinya Dari draw Dan dia langsung tipi Dan oke Salah Rocket flare nya salah Nah sementara di lane bawah kita lihat Sudah ada undying Lakukan DK Yang DK nya mengenai L-strike aja Disini Ada Dibolic Addict Masih ada fortification Dari tim bus disini Bapak anak setan Jangan Jangan salahin gue Jangan marahin gue Ini caster kok kasar banget Ngomongnya emang nama timnya kayak gitu Hehehe Yaudah Hah lo ngomong apaan ya Lo ngomong apaan ya Gue ngomong Nah sementara di barung lane kita lihat Bakal dia kejar ga nih Bakal dia kejar ga nih Baby Poe Dia dengan invis rune Dia lagi ngebuka vision disini ya Posisinya Hmm belum Ya ee Dan Ya invisnya udah hilang disini Dan ga ada yang Berasa Gak ini bahaya sih sebenernya Tepak sendiri Kalo misalkan dia sampe ketemu Tapi dia masih bisa kabur sih Dia punya Bel-Dagger Dia punya Losiri Orb gitu Yang artinya Oh Navari Terlihat disitu bro Karena Posisi high ground ya Hmm Ya dia ga nemuin jam Sementara di Jirocopternya apa kabar sih Gue penesanan jaman sama Jirocopternya juga sih Disini Dia bakal ke BKB seharusnya ya Sudah nami trail hammer Morbid Mesh juga Dia belum selesaikan Draw Ranger nya juga Dia juga bakal ke BKB dia Dia bakal ngejar BKB Dream ga bakal bisa Dream Coil Dan mungkin Hanya ada Hook gitu Yang bisa Apa namanya Bisa melock down Dan Power Cox yang bisa melock down dia Nantinya Sementara di top lane nih Signific Bakal di push Oleh tim Bapak Anak Setan disini Tower kedua Puck Sudah bersiap Sudah ada Navari juga Posisi nya sudah terlihat disini Dan bakal di right click Untuk ini Oh gue denger ada Dogon Dan bener ternyata disana Dazzle Berhasil Di instant kill Oleh Puck Dimana Dagon nya udah level 3 sekarang ya Dan Oh iya Draw Ranger disini Farhan ada Hook disana Baik sekali BKB belum dikeluarkan Belum ada BKB juga ya Belum diantar ternyata BKB nya Dan Puck mendapatkan double kill disana BKB nya resepinya masih dikurir ternyata Gue pikir udah diantar Nah ya Mungkin ada upaya Roshan disini Seharusnya bakal ada upaya Roshan disini Dari tim ini Tapi engga ternyata ya Melihat Row Ranger 40 detik Belum ada upaya Roshan disini Dari tim Bapak Wanak Setan Sementara Leserai gak apa kabar Seharusnya dia bakal bikin BKB Betul Dia bikin BKB juga disini Tapi belum menyelesaikan resepinya Resipi resepi Iya Dia belum menyelesaikan resepinya disini Tinggal resipinya Mithril Hammer Oh Grey Club nya udah ada Dan Dia butuh banget sih Dia butuh banget Dia bisa lepas dari Dream Coil Dia gak bakal bisa kena cooldown Dimana Source of Damage Dari tim BUS juga Dari sana juga gitu Cooldown Yang sangat bagus tadi Mengenai 3 Mengenai banyak banget Ketika dia Dream Coil Iya dan Disini Kayaknya walaupun Bisa gue bilang Untuk keunggulan kill Masih dipimpin oleh Mbak Wanak Setan Tapi untuk Neto Sebenernya gak terlalu jauh sih Kecuali Mbak Wan Mbak Wan Mbak Wan Masalah ini Ini Nama timnya nih Nama timnya gue salahin nih Aduh Makanan Oke Disini ada call yang mengenai 3 Baik sekali disini Rubik berhasil di kill Sementara Na'vari masih ada borrow time disini Dan BKB Bawasal by Farhan Call down disini Gremont Na'vari belum bisa di kill Gremont berhasil di kill Kualer Fine Guy berada di tengah Menantang Farhan Dan run Pukul run Dan Run Wuuuuh Masih ada illusory orb ternyata Yes BKB nya udah dipake dari tadi Jadi 10 seconds Walaupun masih 10 seconds BKB Akhirnya disana berhasil di kill ya Pada akhirnya Team wipe lagi Untuk team bus Oh rep Para pecah banget Ya Ini serem banget ya Permainan dari kedua tim gitu dan Dari Nama timnya apaan Ayo Nama timnya apaan Apa ya Maaa Bapau 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 anak setan Bapau anak setan Bapau Sorry-sayang namanya mirip soalnya Bapau Bapau Iya Kan gua lupa mau kenapa aja Cingmu Iya The Prime dapat team web lah Itulah Oke 16.27 Kita lihat untuk perbedaannya Atward disini Sudah mengarah ke arah bus ya Bapau anak setan Walaupun masih 3000 Belum terlalu Perbedaannya belum terlalu jauh ya Untuk mali 27 Tapi yang berbahaya adalah apa Disini melihat The Prime yang seharusnya memang Dia seharusnya bisa 5 man deadpush gitu loh Dan dia harus bisa menghancurkan tower dengan cepat Tapi sepertinya upayanya berhasil Upayanya berhasil ditahan oleh tim Bapak Wanak Setan disini ya Melihat Melihat apa namanya Tim killnya kita lah disini 16-27 ya Iya yang dari awalnya gue kira ini Permainannya bakal pasif ya dimana Ada draw ranger disini dan juga lightstruck Walaupun ini salah satu hero yang bisa dibilang bakal agresif Tapi yang di beberapa Di mid lane Di mid lane Farhan bakal diambil BKB pops out Belum sepertinya dan dia ngambil apa Dia ngambil gas ternyata disini ya Dan sudah sampai situ aja sepertinya Bubu bakal dihancurin disini Dan yes Missile bakal dihancurin Oke gue lanjutin Jadi di menit berapa tadi ya 15 apa Iya itulah Di bawah Di bawah Di bawah Oke hookshot disana mengenai lightstruck Dan tidak ada tellingnya resist lagi Lightstruck dalam keadaan bahaya Belum ada BKB berhasil di kill Dengan mudahnya Dengan mudahnya Dan sementara Oh call Mengalami Navari disana Dan dia harus ditunggu Borrow time Dan dikacangin habis-habisan Menunggu Borrow timenya kelar Dan dia bakal mati lagi Mendapatkan 2 lagi disana Lo dapet Borrow time Rubiknya Oh iya bener juga Dapet Borrow time dia Asik juga Oh keren 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 Yes 1629 sekarang Keadaannya udah mulai Berbahaya untuk tim The Prime disini Mulai unggul 5000 Perlahan tapi pasti disini Bapak wanak setan Mengungguli Memegang kendali di game ini Dan sementara waktu ada upaya Roshan disini ya Dari tim Abbas Bas Apa Apa Bacan Bacan Bacandoko anjir Jadok oke Dopel Roshan disini Disini gak Bacan Bacan free Roshan disini Untuk tim Abbas tentunya ya Dan yes Tidak ada deteksi sama sekali Tidak ada ward dan Gak ada yang bisa mendeteksi gitu Buzz dia punya clockwork dia bisa rocket flare Dan Aegis disini Dan oh ada yang ngedeteksi disini milik rip Cuman dia datangnya telat Padahal gue gak tau early game itu damar Bener-bener ngacak-ngacak Apa namanya landing dari Buzz gitu loh Banyak banget di jungle Di mid lane juga dia bantu mid lane terus Tapi sementara waktu ketika udah Apa namanya ketika udah mulai berlima gitu ya Kedua tim The Prime juga Mulai melakukan push lagi Tim Buzz bisa melawan mereka gitu Karena sebenernya OE nya udah banyak banget gitu Disini possibility untuk War 5 lawan 5 Kalo menurut gue memang jauh lebih bagus Buzz Dimana dia punya andying dengan tombstone Punya cooldown, punya coil juga Clockwork juga pasti bisa melakukan Antara Lestrade dan juga Draw Ranger nantinya Makanya Lestrade disini dia butuh banget BKB Dan BKB nya udah selesai seharusnya Sudah ada resepi sama mitral hammernya di kurir ya Ya udah Pak dia udah punya Dagon 5 udah punya travel udah punya dagger gitu ya Ini kayaknya bakal burst damage nya cukup bagus kalo hero-hero yang ada Dan dia kill death nya 11 gitu loh 11 gitu loh 11 itu banyak banget Lestrade nya juga 154 ya Banyak juga ya Ya enggak Dan sementara dia bakal ngepustlein atas Seharusnya sudah ada Aegis ya Di Jirocopter Dia udah BKB Yasha dan juga Demon Age disini Kayaknya dia bakal KNKB sih Yes Masih di defense tapi enggak Kayaknya disini Kayaknya disini Team The Prime dia pengen Dia pengen trade tower Dia pengen trade tower disini Dengan tower tier 2 Dengan tower tier 2 Tinggal permasalahannya Siapa yang lebih cepat Dan masih ada fortification ternyata Dari team BUS Ada TP disini Dari Andai Radian juga masih ada The Prime juga masih ada Fortification disini Tower kedua Oh ada hook Gue denger ada hook Mencoba dan Afari disini Farhan tidak berhasil Oh ada Coil juga disini Menangkap 2 BKB pausal dari Farhan Raikling Mencoba dari Gremon Masih ada Shadow Grave Bubu Apa? Apaan sih? Dan sementara itu Damar Masih Raikling Dan berhasil di kill disana Rubik nya Dan Gremon juga dalam keadaan baik Mendapatkan 3 disana Team The Prime Dan disebelah kiri Baby Po Baby Po kemana dia? Dan sementara untuk draw ranger Masih bisa selamat disini Dan bakal kabur 55 ya Mendapatkan 3 Untuk 0 disini ya Iya Disini keuntungan dari Apa namanya Draw ranger Karena dia cukup bagus Untuk mencari posisi yang pas gitu ya Dimana Marks Penchief nya betul-betul aktif gitu Dan akhirnya dia mendapatkan Range nya cukup bagus Sehingga disini bisa Membunuh Oh BKB pausal disini Kualier Dagon Yes level 5 Dagon Ada Aegis disana Sementara waktu Navari Gak ada borrow time posisinya Dan Yes Alay Disini masih ditunggu Masih ditunggu Dan berhasil di kill seharusnya Dan yes it is Dan berapatkan 2 Berapatkan 2 disana Baby Po Iya itu sangat beresiko Oh kurirnya Oh his room diambil Kurirnya dikejar nih Gue ngomong Iya bentar dulu Bentar dulu Gue ngomong Yody Lu ngeliatin kurir lebih penting Tanpa ngeliatin gue gitu Oh gak Gak dikejar Yaudah gimana Gak akan Gak akan dikejar sih Walaupun dia punya hashtag gitu Dan ya The Prime disini Gue rasa sedikit terburu-buru ya Dia berusaha untuk Melakukan war di bawah Itu maksa banget Gue rasa Disana berani banget disini Pakai Baby Po Langsung balik Dia langsung balik disini Untuk Oh udah hook lagi Navari Navari disini Dia langsung balik BKB Po BKB nya udah dikeluarin Dia harus balik disini Sumpah Ini kayak gue gak tau sih Kayak tarekulur gitu Ada Coil Balik Hook kena Balik Balik Iya Yaudah lah Dan Gimana gue ngomong apa lagi disini Pak Networknya 16 ribu itu tinggi banget deh Dibandingkan dengan Draw Ranger yang 13 ribu Padahal tadi Draw Ranger sempat Mendapatkan double kill Kalau gak salah ya Di war bawah Tapi Iya mau gimana lagi gitu Disini Apa namanya Permainan yang ditunjukkan oleh Pak Yang cukup bagus Dimana ketika war di tengah Dia berhasil memberikan Dua hero Terkena silence itu Dan ini gue rasa Berbahaya Tapi Tapi disini The Prime Dia bisa membalikkan keadaan Dan ketika war di bawah Garecopter juga menunjukkan Taringnya gitu Dimana dia bisa Meratakan Tiga hero Kalau gak salah Dua hero Oh dua hero dari The Prime Dan ada smoke disini Iya Dan disini Clock Berusaha untuk menjadi baik sih Kayaknya Bakal jadi umpan Oh enggak Enggak Disini kayaknya bakal ditabrak aja Disini Karena sudah ada MKB Di Garecopter gitu Damage Reclinknya Bener-bener luar biasa Dari Garecopter Melihat dari Dora Ranger Dia baru punya Sanxian Yasha Dan juga Ultimator Disini ada Apothic Heald juga ya Yang diambil oleh Rubik Which is Itu bakal berguna banget Oh Hulk Mungkin ada Dazzle ternyata Dan belum ada Powercox Dan ada Dagon Alay Shallow Grave Dia harus balik disini Sementara waktu Navari Dengan Borrow Time disini Masih Koher Fankai Sepertinya terlihat posisinya Dan berhasil di kill disana Satu untuk satu Koher Menih banyak disana Daniel Strike BKB pops out Sub disini Clockwork Masih bisa bertahan Sementara Varan Varan Masih bisa bertahan sih Reclink Dicu pada Rubik Dua untuk satu Tinggal untuk satu Posisinya sekarang Empat untuk satu Empat untuk dua Dan menyisakan clockworknya disini Clockwork Dia balik ya Yes Dia berhasil balik ternyata Empat untuk dua Iya dan disini Fatalnya adalah Ketika Apa namanya Geerocopter ya Dia berhasil dibunuh duluan Ini bakal bahaya Karena Dengan peran Pak Sendirian ini Kayaknya gak akan cukup Untuk memberikan push Ke The Prime Tadinya ketika di war sebelumnya Dan Gue rasa ini Agak sedikit rugi Ketika Apa namanya Geerocopter yang Apa namanya Berhasil di Oh dia nyangkut Nah disini Diabolic Addict Bakal hancur cepat disini Untuk tower Tier 3 nya Dan Boom Nice Dan Rex bakal down disini Rex nya bakal down satu Melee nya aja Kayaknya ya Karena melihat Sudah ada clockwork Dengan hook nya Udah ada rubik juga Andai yang juga udah mau hidup Dan juga ada Geerocopter nantinya Dan What Hook 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 Kena creep nya Kena creep nya Damar Asli Upin bisa berhianat Anjir Oh my god Oke 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 Disini juga Dron Rangers Dia bakal ke Skadi Ternyata ya Untuk Dron Rangers Sudah ada Orb Venom Dan juga ada Ultimate Orb Obvious Reason Dan Pop Baby Poe BKB langsung keluar Sumpah Dagon Lagi langsung keluar Pomber 2 itu Guna banget sih Buat apa namanya Ngurangin durasi Dari BKB nya sih Draw ya Tadi masih 7 Sekarang tinggal 6 Dan 1 kali pake BKB lagi Bakal menjadi 5 seconds BKB Untuk Draw Ranger Iya dan Disini gue rasanya Geerocopter harus bersabar sih Untuk mengeluarkan Culdown nya Agar gak sia-sia gitu Dan Ketika Draw Ranger Mungkin bakal bisa Kena team wipe Gue rasa disini Draw Agak sedikit kesusahan Eh sorry Untuk The Prime agak sedikit kesulitan Nanti kalo misalnya Tidak ada Eater Kecuali disini Lightstruck Tapi dia udah Apa Ada apa sih Gak ada apa-apa 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 Dan sementara waktu Clockwork juga Dia mah bakal menuju Kepada Ganym Scepter disini Sementara Dan juga Barak disini udah hancur Kalau menurut gue tinggal Tinggal apa namanya Posisi dari Girocopter gitu Yang seharusnya bagus Tadi Oke dia punya Flag Cannon Dan dia punya Calldown Dia berjalan ke tengah Itu kalau buat gue bahaya Berarti dia punya Dia punya space Untuk mendapatkan Right click yang bagus gitu Dia bisa bebas Walaupun dia punya BKB Tapi juga Right click dari Apa namanya Dari The Ranger Juga gak bisa dipandang enteng Sementara Skadi Ternyata sudah diselesaikan disini Ya oleh The Ranger Bakal mempus Untuk tower kedua Di lane atas disini Untuk Team The Prime Sementara waktu Juga tower mid Kedua disini Juga bakal Bakal diincar Cepet banget towernya hancur Bakal diambil gak Ini pada balik disini Pada balik tim Dari Dari team Bas ya Berani Berani sepertinya Observer Ward Dipasang melihat pergerakan Dan sementara Oke Oke Terkena Daegon lagi disini Glossman Chargersnya 10 Dan juga ada BKB Shivas Guard disini Dia cukup tanky gitu Armor 20 Plus 20 29 Armor Juga 1900 HP disini Ya Hardpoint Apa lagi Hehehe Dan yes 23 23 33 Sementara untuk Perolehan team kill Kita lihat untuk perbedaan Nightwardnya mungkin disini Masih tipis banget Semuapun sempet 10 ribu ternyata ya Dengguli oleh Bas Di menit berapa tadi Di menit Di sekitar menit 31 ya Semenjak war tadi Setelah barak mid hancur Itu mulai menunjukkan Perbedaan dan mengarah ke angka The Prime lagi disini Bener-bener naik turun disini ya Dan perbedaannya sekarang udah tipis banget Di bawah angka 1000 Dan Bener-bener seimbang ya Walaupun Dari Network Tapi disini The Prime masih unggul barak Di mid gitu Melee Melee-nya sekarang sudah Menjadi besar Creepnya Dan di mid lane Eh di bottom lane sorry Baby Poe Dagon Mungkin Mungkin Illusory Orb Dan Enggak seperti ya Dia gak bakal ngambil Untuk Apa namanya Ngeluarin BKB Sementara Roshan sudah ada disini Sudah spawn Untuk Roshan nya Disini Oh Gyrocopter nya di atas disini Gyrocopter nya tuh lagi di atas Jadi mereka pede Mereka pede banget disini Untuk Melakukan Roshan Walaupun sudah terlihat posisinya Kuah-kuah tadi ya Sudah terlihat posisi kuah-kuah Dan Gyrocopter nya Oh ada hook Mengenai 2 Dan koen mengenai 4 disana Dalam bahaya disini Team The Prime Berada di Roshan pit Tom Stone sudah dikeluarkan Dan tinggal menungu Gyrocopter Ayo disini Baby Poe berada di atas Dan berhasil kabur Let's strike BKB pops out Alai berhasil ikut Belum Masih di cyrograve Dan Grainger Mendapatkan Aegis disini Dan Kwokwark Right click dari draw disana Berhasil membunuh dia 2 untuk 1 posisinya sekarang Dan Gremont Dia harus kabur Dia gak bisa kabur Yang berhasil Mendapatkan 3 Mendapatkan 3 Mendapatkan cyrocopter mungkin disini Gak ada BKB di cyro Dia bakal mati Dan gak ada TW nya juga disini It's gonna die It's gonna blow Goodbye cyro Mendapatkan 4 Yang ku bingung adalah Dream coil bagus Hook bagus Tapi gak bisa menyelesaikannya gitu Ya iyalah gitu Kalau misalkan ada black hole Mungkin bisa ya Tapi itu cuma ke dream coil gitu Maksud gue gini loh Dream coil itu cuma memberikan efek mini stone Dimana ketika Skill nya keluar Cuma mini stone ya Dan kalau misalkan masih stay disitu Gak akan bisa ngapa-ngapain Lo liat tadi draw ranger Dia masih sibuk dengan rosani tuh Keputusannya cukup bagus ya Karena Dia melakukan secure Dan Dia dapet precision aura Dia dapet Marchmanship Dia dapet rank buat nge-free hit Dan itu Kayaknya bakal fatal Dan akhirnya 4 main wipe Berhasil dibunuh sih Dan disini Tollnya agak sedikit rame juga nih Iya dan Rex disini udah Udah pasti hancur disini Udah pasti down ya Dan iya Berhasil disini Dan gue mendengar ada hook disini Bubu ternyata terkurung Dan Sudah sampai situ ya Sepertinya Dan uh impetus Telekinesis Bubu terdorong ke belakang dia Gak ada mana Berhasil di kio disana oleh Pak Dan menuju pada barak Di mid lane disini Dan sudah Wah Rewik yang bagus lagi mengenai Gremont tadi Dari clockwork Coil Mengenai satu Navari Warrow time Esrek terkena yul Varan BKB pop selalu dia masih ada Aegis disini Gremont Dia harus balik Dagon menuju pada Esrek Gak cukup damage sepertinya Gremont berhasil di kill disana Dan Bakal menuju ke bayaran lane atas harus disini Lampu detik Tapi sementara waktu ada Azam disini mengejar Rrrr Rubik Dan juga ada Varan disini Masih ada Mekans Dan ada gas Gyrocopter Oh ada hook disana Mengenai Mengenai dua disini Untuk powercognya Dan ada cooldown yang bagus Ada BKB ternyata di Lesrek Dan ada BKB di gyro disana Gak berhasil terkena stun Dan right click Right click Right click Berhasil diambil Dan sementara Enchantress Ada hook Dan yul ternyata Dia bikin yul disini Gak ada powerstuff Oh gak yul dari Yul dari pak ternyata Dan right click Right click Oh my god impetus Oh my god My god Dia harus balik Dia harus tipi Dia harus tipi Sementara di bagian atas Kita lihat disini Aegis Varan Loon Oh my god Impetus God man Please Oh bumo Glimmer Cape Dia harus balik disini Dia harus balik Sementara Gremon juga berhasil di kill Ada balik back Dereja ada copter disini Baby po Baby po Oh Oh keliatan ternyata ada Thompson Ada Thompson Ada Thompson Hahahaha Force upnya udah bagus banget sobat tadi Tapi sementara waktu Ada hook Dan berhasil di kill disana Zero copter head Baby po juga berhasil di kill Dan sub Disini clockwork Disendirian Baby po ternyata bye back disini Capeknya gue juga capek Caster ini Ngomong mulu dari tadi War gak kelar-kelar Jir Sumpah Dan GG saja GG memang GG langsung di call Oleh Team Buzz Dan selamat kalau begitu Untuk The Prime Juara pertama di Corsair Gaming Arena Dan salat juga untuk Team Buzz Sebagai juara keduanya Wow Ini sih game ketat banget Jir Kayak war terus Kayak League of Legends Ini bukan Dota Jir Sumpah Iya kayak League of Legends ya Ya sampai-sampai gujar gue gak dapet Ini kesempatan ngomong lu Parah lu gitu lu Ya udah gak apa-apa sih ya Yang penting pertandingan seru War-nya banyak gitu Dan di menit 4-3-3 Walaupun tadi Apa namanya Bapau anak setan ini Dia Ngunggul di kill Tapi di beberapa war Sebelum ketik GG gitu The Prime memang betul-betul menguasai pertandingan Dan gue rasa disini cukup bagus ya Untuk The Prime dan selamat Apa? Lu udah kelar ngomongnya Selamat kepada The Prime Selamat kepada The Prime Karena sudah menggunakan pertandingan Corsair Gaming Arena Selamat untuk tim apa? Ba'wan ya Ba'wan anak setan Ba'wan anak setan Bos Abis ini makan apa bos? Makan Ba'wan Oke kita langsung makan Ba'wan Wih Parti Ba'wan Dan kalau begitu kita Selesai dulu disini untuk castnya Terima kasih yang udah nonton Dari siang Dan terima kasih juga untuk Apa namanya Eh ya betul sekali Sponsor di Touramen ini Ada Corsair Gaming Ada Telkomsel juga Arena Gaming Development juga Dan juga di TVI Enggak sih Maksudnya gue ada Digi Games juga ya Sebagai venue-nya Untuk Touramen ini Dan kalau begitu Kita pamit dulu ya Disini gue Justin Kiss Dan juga Gor Pamit undur diri